yo what's up guys balik lagi sama whatspot1 ya sorry ntar 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 nih aduh suaranya matiin suaranya matiin suaranya matiin suaranya matiin celu gua aku nggak pakai itu coy nih udah biarkan saja musiknya bermain Oke guys yang pertama ini itu bentar pertama masuk kasih ini kali gue mau nge-review yaitu beberapa faksa atau hal yang kalian tidak kesadari di Minecraft poket edition lu iseng lu ada lagi sponsor apaan juga udah ini beberapa faksa yang main game mungkin kalian tidak kesedari Oke jika mulai video ini jangan lupa buat like jika kalian menyukainya dan jika kalian memang sangat menyukainya jangan dikasih telur kalian jika kalian sangat menyukainya kalian jangan lupa buat subscribe Oke sampai selesai kita mulai I hope you enjoy this video let's check it out yang pertama ini ada apa namanya zombie pigmen minggir 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 ada buset minggirnya apa telurnya berarti yang tadi ini iseng banget dah siapa yang mainin sih ini lama-lama misalnya bukan word gue Coy bukan word gua nah inilah fakta pertama dari zombie pigmen apakah kalian tahu dulu zombie pigmen sebenarnya tidak seperti ini maksudnya ya kayak begini kayak begini tapi warnanya nggak begini guys dulu ijo-ijo ini ijo-ijo lendir ini sebenarnya bukan warna hijau tapi warna merah terkesan berdarah-darah gitu guys gak akhirnya mungkin namanya diganti karena not tahu beberapa pemain Minecraft itu adalah anak-anak sebagai orang tua yang baik not menggantinya hingga barna hijau karena sebagai orang tua yang baik tuh kita nggak boleh menunjukkan kekerasan kayak berdarah-darah gitu ya guys ya pasti kalian setuju lah nggak boleh kayak gitu sebenarnya jadi makanya akhirnya diganti hingga warna hijau tapi sebenarnya aneh sih guys kalau misalnya zombie eh babi kesambar petir nama juga zombie ya mau diapain lah Oke lah yang kedua ini ada apa namanya apa namanya apa namanya ab yang diambil power trail Oke mesti kalian tahu sama yang nama satu ini trail apakah kalian dulu tahu ini khususnya pemain Minecraft versi 1.1.4 dan versi 1.2.8 dulu gua main Minecraft versi 1.2 eh versi 1.1.4 itu dulu power trail nyala tanpa ada aktifator seperti ini guys nih nih ini kan dia harus ditaruh redstone dulu nih baru nyala dulu enggak guys di depresi 1.1.4 dipeksi 1.1.4 kalau nggak salah ya itu apa tuh power trail bisa nyala tanpa ada aktifator seperti kayak beginian enggak ada sampai ujung dunia lu dari sini kesono kesono sampai balik kesini lagi itu bakal terus nyala tanpa ada aktifator terpulsa nih taruh terus 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 mengembangkan sampai mati nih kan mati nih mati ini kan nyala ini mati ini mah dulu enggak guys sampai ujungnya kebakan mati-mati begitu enggak perlu redstone gitu enggak perlu redstone begitu aja udah nyala tapi harus di update-an versi 1.2.8 itu langsungnya lah makanya gue benci versi 1.2.8 Kai beneran karena semua berubah terlalu drastis ya walaupun lebih realistik sih ya bukan game atau direstik-realistik yang apalah gue mah intinya main aja main aja udah oke yang ketiga ini apa ini namanya redstone oke redstone redstone sebenarnya sama guys sama kayak ini ya apa namanya kayak power trail gini guys dia apa tuh namanya bisa nyala tetep buset abima diancuri ini eh 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 ini dulu nyala guys sampai ujung dunia juga nyala terus deh nyala tetapi sekarang eh nah ini sampai ujung dunia guys itu nyala tapi ini lama-lama mati coi etna buset pesan kabel aja sampai sampai ujung dunia aja masih nyala bukan racunan istilahnya kan kabel tapi ini bisa mati coi ya enggak apa sih sebenarnya kalau misalnya redstone nggak bakal ujungnya nggak bakal mati otomatis eh apa namanya emm repeater redstone redstone repeater itu nggak bakal guna guys palingnya cuma buat apa dia ngelok doang ngelok sesama repeater kayak begini atau buset-buset yang nonton bisik amat dah nih guys percaya bagi dong nih gini terus gini terus gini kita muter begini bohong bodoh amat nggak peduli gua lu mau bilang bohong kek nah ini kita begini terus ini nah itu mau ya nah nah gini guys maksud gua ada gini dengan dulu gini doang coy cuma bisa gini dong nih kalau misal kita ini kita tutusin baru kita giniin tanya lain lagi nah enggak ya itu kunci itu kekunci bisa dibilang adalah loket repeater redstone kok itulah bohong-boong kamu dosa masuk nether masuk ngerang kak masuk nether lu kebanyakan tempat loh oke guys itu tadi yang ini atau buset di ancurin coy atau buset aneh emang iseng coy banget nih atau buset musikin bikin hei tinggal musikin Hai yang berikutnya adalah lilypet coy pasti kalau udah gak basi kedua-duanya kebanyakan satu nih anaknya satu karena dia itu kan bisa di ini ya oh nah ya Nah dia kalau taruh di atas air dulu versi berapa ya lu lupa dilipet tunggu segincet coy jadi ini kita 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 jalan gini aja nih kita jalan gini tapi kita jalan gini tembus tembus jadi gak bakal bisa di jelek cuma sampai kakek nenek juga eh gak bakal bisa di jelek bodoh amat Oke lah nih apaan sih menarik-menarik Oh ya buru amat mau mancapsi baru buru amat gue lagi review Oke guys ini tadi lipat sebenernya gak bisa di jelek ya emang gak bisa di jelek dulu itu dulu bukan sekarang beda kalau sama ini abis-abis ini apa dah nih nah oke berikutnya adalah ya buru amat berikutnya botol sudah enggak basi abis-abis oke coba kita dulu aja sama ini workboard buru amat mana-mana nah tukang mampus lancur nih ob buat divisi 1.4 buat gak bisa di jelek coy nah ini kan bisa di jelek nih tuh gak tembus dulu besok 4 itu kalian gini 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 udah bakal bisa di jelek guys nah ini kan bisa di jelek tuh tuh nih kalian taruh banyak juga buru amat ah gua ngapain sama lo nih buru amat mau bilang apa ini itu guys ya bak ini kan bisa di jelek nih aduh kita buset kita buset ini kan nah ini kan bisa di jelek tuh tuh bisa di jelek bohong-boong apaan lu bisa di jelek nih belum enggak dan juga ini lipat dulu itu sebut sogo sikol 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 ya kalau nggak salah mungkin enggak kali ya nih eh dulu lipat nah ini aja sesama sesama ini aja kita udah bisa saling tabrak tuh gak tembus guys tuh gak tembus ini aneh banget nah nah ini gue tabrak tuh guys gue malah membal eh eh nah 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 gue mau nyangkut kan di atas botnya sendiri dan juga lipat dulu enggak bisa ditabrak ya kita buset dulu dulu lipat juga untuk tabrak malah tembus kayak buat aslinya biasanya Oke ini tebusin sama kliknya lipatnya nih selesokin moha gila lu ya Oke berikutnya dia dapat ini apa namanya stonecutter Oh ya stonecutter di dalam sejarah gua main Minecraft dari versi 1.4 sampai versi sekarang 1.5.0.7 itu gua nggak tahu ininya ini sebenarnya fungsi fungsinya apa fungsinya apa gua nggak tahu ini fungsinya apa jadi bergila kayak bapak gila lu kebanyakan nonton cross diamond ya aduh bagi kalian yang tahu coba tolong komen kasih tau gua fungsinya stonecutter ini buat apaan itu gua nggak tahu cuma bisa ya dikibat agak-agak apaan kagok nonton cross diamond bohong aja nih kakak guna tuh udah gitu doang udah apa-apain gua nggak tahu mungkin udah apa-apain Coy nggak tahu kenapa survival guja coba aja ngasih ngasih ngapain jadi udah gua magifal masuk kater kenapa nggak dihapus aja bentar cobalah gue bila ke pihak mojang buat bilang kenapa stonecutter nggak dihapus aja kan nggak guna tahu blok busuk ya itu dulu luka ngacar emang ngapain ini apa ya Oh ya Wither skeleton dalam sejarah gua main Minecraft menurut gua mob-mob jahat ya bukan mob terkuat atau apa ya pokoknya mau biasa ya misalnya emang sponsor Regenerate lah kayak gini kayak gini nih kalau kan Regenerate di reset mati dia terangkan Allah terangkan di Regenerate di ya bodoh amat di Regenerate ini kan ini kan Wither kayak apa tuh sebuah bikin kan emang asli ke spawn di nether nah Wither kan emang asli spawn di nether juga nah guys nah Wither skeleton muncul gua adalah mob jahat biasa yang atas saya alami yang paling kuat guys karena dia anti bakar paling tinggi paling kuat mulut gua dan anti-api coy gua nggak tahu kenapa ada tinggal di desa lu ada pilih api 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 mana api api mana api woi kalau ada api ya ah dia malah naik kayak gitu nih kata gua mob paling kuat coy tahan segalanya dikosnya di atas itu mati dia ada atas ya tuh mati ya nggak ada adanya lahar mana Oh iya di 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 workshop workshop ada buset ini ini desa gede banget Oh iya nih ya akhirnya coy ada itu kayak bapak golem ya malah sepon di situ ya ya elah malas pondisi tuh bodo amat lah pokoknya sebenarnya Wither skeleton ini tahan api tahan itu juga ya guys tahan apa namanya tahan matahari tahan bakar tahan matahari tahan air jadi di air aja bisa bernah nafas loh mau ngalahin drone oh iya tetap dia kalau bisa jatuh masih kena damage karena bodo amat kata gua kita sekitar dalam mob terkuat yang pernah ada dan saya gue memang yang menurut gue menurut kalian mungkin menurut kalian mungkin yang lain ini gak termasuk sama itu loh Ender Dragon sama Wither gak termasuk ya bener gak termasuk ini tempatnya dimana ya ini kali ya yang terakhir adalah apa ini namanya geret siapa yang bikin Oh ya gua papan sih lo awal gapunya ini aduh emang PA nah menurut gua kalian tahu gak bagi kalian yang tahu cara nge-spon skeleton house gimana ya sama jumlah mungkin dia us digigit kali atau enggak digi gimana gimana Oh sabar petir katanya kata di kata Abie sabar petir kali bisa berarti jadi somber sejatan apa jadi apa jadi kuda zombie Terus kalo jadi Skoda Jombi gimana? Diketin dia woy! Diketinin dulu! Terus kamu kasih pager Nah ini kata gue ini juga Apatuh guys Walaupun dia lemah Kata gue dia yang paling berguna guys Dalam sejarah kuda-kudaan Eh dah buset kuda-kudaan ya Lu taunya kuda-kudaan tuang guys Nah Nah Ini kata gue Dia bisa dijalanin Tanpa pake saddle Oh si Begaya sekali Ini kenapa gak turun turun dah Nah dia bisa jalan tanpa pake saddle ya Walaupun dia cuman dikit ya guys darahnya Tapi enak guys Dia paling sensitif Tuh kan gue ngelak ngelak lagi dah Dia paling sensitif dan bisa digerakin tanpa pake saddle coy Kata gue makanan lebih enak dia ya Suasih kata gue sih dari semua kuda-kudaan enakan dia Sama danki Ya guys danki Eh tunggu ini jangan dibuang coy Ini properti orang guys Properti orang Jangan Sama danki Mana danki 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 Atau keledai Oh ini dia Eh dah buset Nah keledai Terus kita kasih saddle Shaddle mana saddle Shaddle sabar lagi sabar Terus mana chestnya coy Oke dah Nah Nah Hahaha udah gila Itu umum Nah kita kasih danki Terus kita kasih saddle Ini 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 Sama gua Sama gua Mampus Nah Kita kasih gini Terus kita Nah Attack chest Nah Guys Mantap Jangan dibunuh abis Jadi orang mau eksperimen juga Lu lain kali Gua usah gua ajak main Barang ya Diam sih orang buat eksperimen juga Ini Kata gua Kata gua adalah kuda Paling berguna selain Wither skeleton Ya walaupun Wither skeleton jarang Sama Paling lemah Tapi kata gua Dienak coy Naik tanpa menggunakan saddle Naik tinggal naik way Dan ini ada Chestnya tuh Itu Ada tempat penimpanannya Ada e-donkey ini Sebenernya Lama juga bisa guys Tapi gua gak tau Tarik sama lama Karena Males Kok Wither skeleton Apanya Wither skeleton Oh Maaf Tadi gua Emang ngomong Cerita skeleton ya Bodo amat lah Pokoknya ini Kata gua lebih berguna Daripada lama coy Sama kuda Ya walaupun kuda lebih cepet Dan pada donkey ya Jadi kata gua Lebih seneng Make ini coy Make donkey Sama 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 Skelton horse Asik Zaman Belanda ya Fotonya Kayak kuda gitu Aduh Emang Kadang-kadang ya Tapi tolong panggindang Gak usah Gak usah Oke guys Sampai sini dulu ya Video gua kali ini Buat lu mana yang baru lu sadari Sadari ya bukan Apa tuh Bukan yang lu tahu Aku belum mandi Kak Tuna Lu kebanyakan nonton Youtube Bi Beneran Bi Ini kenapa gua belum ada di luar Desa Ini kenapa gua belum di luar desa dah Gua cek amat Gua dapat lah Gua usah desa orang Desanya abis coy Oke guys Sampai sini video gua Jangan lupa buat like Ini hal-hal Gak jelas lagi Lupa buat like Jika kalian mau nukainya Dan jika kalian mau nukainya Jika kalian mau nukainya Jika kalian mau nukainya Jangan lupa subscribe ya guys Jika kalian memang sama-sama Sampai nukainya Oke sampai sini aja I hope you enjoy this video Bye-bye Mama Subscribe my channel Bye-bye 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 Bye-bye